Al-Fatihah Beliau memakan pakaian Sebagaimana layaknya orang luar Seperti memakai celana jeans dan merokok Dengan niat agar tidak ingin Dilihat orang lain agar tidak Menyembungkan dirinya Sehingga para murdhnya pun mengikuti Cara beliau Yang saya tanyakan Buya, bolehkah saya berguru Kepada beliau dengan alasan Beliau mempunyai amalan-amalan yang baik Syukraan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amalan-amalan Selagi tidak bertentangan Dengan syariat Dan masuk Wilayah yang tidak terlarang Maka itu adalah sunnah Puasa 10 hari boleh 20 hari boleh 40 hari juga boleh Dan puasa mutih Juga sah Sebelumnya puasa mutih itu maknanya Untuk merangi hawa nafsu Puasa mutih makannya Pakai nasi putih Apa itu Sahurnya juga pakai nasi Waktu itu hawa nafsu Wah melihat sate Melihat daging Waduh ini lara enak Nasi putih terus setiap hari jadi nak Tapi makan ya Sebelumnya intinya Untuk merangi hawa nafsu Dan setiap zaman berbeda-beda Dan itu berlaku kepada ulama dulu Untuk menggembleng Jamaahnya adalah Apa yang saat itu lagi ngetrend bagi dia Diterapkan Orang senang makan daging Masang ini Karena buatku itu banyak Bintang ternak dan sebagainya Jangan makan daging Untuk menahan hawa nafsu Tapi tidak selamanya Terlatih hawa nafsu 20 hari Makanya Kalau guyonan hari ini Kalau pengen puasa mutih Modelnya beda Makan yang enak Pokoknya jangan nonton sinetron Itu saja sudah Dirubah Puasanya tidak nonton Sinetron Dirubah Mau puasamu Teh nonton sinetron Ini kan kacau Jadi sebetulnya Intinya memerangi hawa nafsu Caranya beda-beda Hari ini apa sih Kayaknya Nahan tidak nonton youtube Bisa jadi Ini adalah jihad hari ini Jadi disesuaikan dengan zamannya Makanya enak Nasi kebule Kambing Tapi ada Yang paling berbahaya Hari ini apa Itu ditahan Intinya akan begitu Jadi Jika ada pondok Masih mengajarkan puasa mutih Sah Atau puasa singkong deh Makanya pakan singkong Saornya singkong Singkong boleh Tidak apa-apa Karena itu meratih Merangi hawa nafsu Kemudian Jika keluar dia Kampak baju jin Dan sebagainya Suka-suka pakai baju jin Pakai baju ini Bukan bajunya jin Baju jin Dan sebagainya Itu suka-suka Tapi kalau dia berkata Untuk menutupi kelebihan saya Itu manusia paling sombong Tidak perlu seperti itu Ini yang bahaya Melakukan sesuatu ya Biar saya tertutup Dia merasa Kayak jadi wali Ini kena istri terjadi Pertanyaan sebelumnya Merasa kemana-mana Merasa jadi wali Saya harus saya tutupi Makanya saya harus Melakukan maksiat Saya harus begini Biar kewalian saya tertutup Innalillah Masya Allah Banget ya Saya tidak Ngementari orang itu Jangan Anda Merasa sebanyak itu Kalau bisa berbuat baik Menjadi hebat itu Syukur Masalah ditutup Menutup Tidak harus seperti itu Allah bakal tutup Kalau kita senang ditutup Bahkan Kalaupun dia masyur Dia merasa kok Apa yang ditutupi Saya tidak merasa Jadi wali kok Saya tidak merasakan Kenapa kalau dia merasa Pelu nutupi Karena dia selama ini Merasa terus Ini kan repot GR Merasa Ini kan bahaya Wali Gombal Begitu tuh Wali kok Wali itu tidak merasa Dia GR banget Merasa kemana-mana Jadi wali Orang gerumunin saya Salaman sama saya Wah tidak enak Mending saya Menyamar Menyamarnya dengan maksiat Kalau dia pakai baju biasa Saya tidak ada masalah Mungkin waktu sholat Ibadah dengan pakai baju Yang Masya Allah Jumbah ini Waktu keluar Pakai bajunya Orang kampung Baju biasa Jombang-jambing Wajar Tapi kalau sampai Melakukan yang haram Alasannya apa Untuk menutupi Kewalian saya Wah ini kok GR banget Ini Siapa ini Nggak boleh begitu Ngeremehkan syariat Namanya Bahkan wali itu Bahkan wali itu Tidak merasa Sampai Syekh Yusuf Namah ini Membahas Dalam jamik Karmatul Al-Muqatimahnya Apakah mungkin Seorang wali Tahu dirinya wali Dikatakan Kebanyakan mengatakan Tidak Karena seorang wali Tidak pernah merasa Dirinya wali Bahkan merasa Kecil dihadapan Allah Sebagian mengatakan Begitu Dikatakan Seorang wali Tidak pernah merasa Diri wali Karena kalau sudah Merasa dirinya wali Berarti merasa dirinya Sudah aman Bebas dari neraka Bahaya bagi dia Seperti itu Sudah cukup Aku Masya Allah Ini kan GR tadi Saya tidak Komentari tentang Sebuah bodoh pesantren Tidak Tapi ini pendidikan Buat ini Karena ini Masjidus hikam Sudah kalau Allah Memberikan kelebihan Dan sebagainya Sudah kelebihan Kalau ditampakkan Allah ya Ya Allah jaga Kalau harus kau Tampakkan keramatku Ya Allah jaga saya Gitu saja Tidak usah pura-pura Nutupi gaya-gaya macam ini Kenapa Saya menutupi keramat saya Biar tidak dilihat oleh orang Tidak ada yang melihatkan Ini orang GR banget Merasa jadi wali Ke mana-mana Ini bahaya banget Wali itu urusanmu Dengan Allah Masjur tidak masjur Ya sudah Kalau masjur Nasibmu akan jadi Suri Tola Dan kalau tidak masjur Ya nasib baik Tidak ada masalah Tidak perlu kita harus Gaya nut Menutupi dengan cara Yang tidak haram Misalnya Kalau dia keluar Banyak orang Menyanjung-nyanjung Dan sebagainya Kalau pakai baju yang itu Maka dia keluar Pakai bajunya orang awam Orang biasa Oke lah begitu Tapi tidak usah Melakukan yang haram Dan tidak usah Berlasan untuk Untuk kewalian Ya agar orang Tidak tahu saya Gitu saja Takut orang Menyanjung saya Nanti malah saya Tambah sombong Itu baru benar Tapi kalau Menutupi kewalian saya G-RNT Hati-hati ya Ini urusan dengan Allah Makanya kita ngomong Dengan santri Tegas-tegas Majelisnya Sudah majelis Tidak murni Untuk orang Ini suksantri Sudahlah Urusan kewalian Antara dirimu Dengan Allah Dengan Allah Bisa jadi Pembantu Di rumahmu Dia Waliullah Suamimu Istrimu Bisa jadi Maka bangunlah Husnudan Bukan berarti Yang berjubah Harus waliullah Tidak Kata guru mulia Bisa jadi Seorang wali Adalah orang Yang kerjaannya Di laboratorium Tidak pakai jubah Kacamata tebal Dan dia Membuat Mengadakan riset Yang di Otak Dan di hatinya adalah Aku akan mengadakan riset Untuk menemukan Sebuah penemuan Untuk kejayaan Islam Bisa jadi dia wali kok Gak usah pakai jubah Berkibar begini Bisa Itu kan kesombongan Orang berjubah Setelah berjubah Jadi wali Oh Enggak Ini baju Ini bajunya Karena saya lagi Jadi ustad Kalau nyangkul Tidak pakai ini Saya menghormati ilmu Kan begitu Coba Kalau saya lagi sepedaan Pakai jubah Saya lagi nyangkul Bersih-bersih Pakai baju yang lain Karena saya menghormati ilmu Saya pakai jubah Bukan karena wali Pakai jubah Enggak Enggak Tidak ada itu Kalau saya jadi Apa Anggota DPR Pakai DHSI Ya begitu Sesuaikan Cuma jangan didoain Sudah begini saja Saya dekat dengan santri Enak Misal Artinya Ini baju itu biasa Bisa pakai ini Bukan jaminan Saya Semoga Allah Menjaga hati kita semuanya Kemudian Bolehkah aku belajar Dengan saya Enggak Tahu kalau dia orang Bahaya wali Allah sesungguhnya Belajarlah Dengan dia Cuma ini kan Rambu-rambu Dho'hir Bukan saya mengatakan Jangan belajar ke dia Ini rambu-rambu Umum Kalau belajar Dengan orang Sudahlah Bicara kita Bicara ilmu Dho'hir dulu Dho'hir Benahi dho'hir Dho'hir dulu Batin Allah kasih Nanti Setiap hari Ngomong ilmu Batin Dho'hirnya Nggak Sorat Enggak Bidu Nggak Ini Nggak Batin Mana Ya Seperti itu Wallahu A'lam Bis Terima kasih.